Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Tiris And if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya Video kali ini aku mau nge-review lip cream-nya Pixi yang warna terbaru Jadi ini adalah yang warna 13, 14, dan 15 I know it's a bit lit, but let's, it's better than ever Okay, so if you wanna know the review, let's get started Oke, jadi aku akan nge-review lip cream-nya Pixi yang warna terbaru Yaitu adalah nomor 13, 14, dan 15 Itulah kenapa aku nggak pake lipstick, karena nanti aku mau swatch lipstick ini juga di bibir Oke, first aku mau review packaging-nya dulu Jadi Pixi lip cream ini memiliki packaging yang baru Nah, kalau sebelumnya packaging lip cream Pixi itu yang tutupnya pink gitu Nah, ini tuh dia item doff gitu Terus botolnya itu frosted glass gitu Jadi frosted glass tuh kayak, apa ya, kayak botol kaca yang berembun gitu Tapi ini bukan kaca kok, ini cuma kayak akrilik gitu Cuma gini konsepnya adalah frosted glass Terus ini warnanya item mid gitu, ini bener-bener eksklusif banget Tuh brandnya sendiri ini masing-masing adalah 4 gram Harganya aku beli Rp41.500 Let's talk about the formula Nah, aku mau ngomongin dulu yang nomor 13, yaitu adalah warna urban berry Ini adalah pink yang seger, pink yang cenderung ke fuchsia gitu Jadi ini adalah pink dengan yellow undertone yang pas banget dipake untuk kulit orang Asia Warnanya tuh seger banget dan juga cantik banget Nah, ini formulanya langsung dries down to matte finish Dan rasanya juga gak lengket sama sekali dan juga ringan di bibir Karena itu juga pigmented sekali oles, sekali pulas Dia langsung menutup warna bibir dengan sempurna Ini kalau misalnya bibir kamu hitam, kamu cocok banget pake ini Karena ini bisa menutup warna bibir dengan sempurna Selain itu gak kering juga harganya gak mahal Next adalah nomor 14, yaitu adalah warna warm pink Nah, ini tuh warnanya adalah warna pink gonjreng atau pink stabilo gitu Nah, biasanya lipstick-lipstick yang warnanya kayak gini tuh dipake untuk special occasion Misalnya kamu pake kostum yang warnanya pink gonjreng Nah, itu untuk matchingnya juga pake lipstick warna pink gonjreng This is not a daily basis kind of color Jadi ini bukan warna yang umum gitu Ini warnanya cukup ngejreng Nah, untuk yang nomor 14 ini formulanya lengket Jadi pas aku katupin mulut Dia tuh kayak ada lem gitu loh Jadi kebukanya tuh, bibir aku tuh gak langsung kebuka Tapi kayak ada sesuatu yang nempel gitu Jadi kayak ada lemnya Nah, ini yang nomor 14 ini formulanya agak lengket Terus warnanya juga agak patchy Dia gak sekali pulas itu dia Warna yang langsung ngerata Jadi dia tuh warnanya patchy Kayak ada bolong-bolong di beberapa tempat gitu Nah, ini tuh dia kayak ngumpul cuman kayak di tengah-tengah bibir Jadi di bibir aku yang bagian luar Yang bagian disininya itu Warna pigment bibir aku tuh masih keliatan Jadi bibir aku tuh masih keliatan hitamnya Sebuah yang nomor 14 ini aku kurang suka formulanya Dan juga kurang suka warnanya Ini warnanya gimana ya Warnanya menurut aku sih gak banget Formulanya juga patchy dan juga lengket Oke, oke next ini adalah warna yang terakhir Yaitu nomor 15 Gak deg-degan karena Tadi yang nomor 13 itu work so well Nomor 14 itu ternyata mengecewakan Jadi ini aku penasaran sama yang nomor 15 Karena ini dari luarnya aja tuh Dia warnanya kayak udah gonjreng banget gitu But let's try Nah, ini adalah yang nomor 15 Karena itu bener-bener gonjreng banget Yang orange gonjreng, segonjreng-gonjrengnya Kayak orange stabilo Menurut aku sih ini gak ada cantik-cantiknya Dan kalau misalnya dipakai sama Asian Skin Tone Ini juga kurang cocok Nah, ini ketika aku katupin ke bibir Bibir, ketemu bibir dikatupin Dia tuh formulanya lengket banget Dan yang warna yang bawah ini Ngikut sama bibir yang atas Jadi disini tuh tiba-tiba bolong gitu Ini juga bukan warna yang umum Nah, ini bisa dipakai kalau misalnya kamu pesa kostum Terus temanya tuh orange semua Dari rambut sampai kaki itu warna yang orange Nah, kamu bisa pakai lip cream yang warna yang orange stabilo Kayak gini Nah, selain itu ini formulanya juga gak enak banget Nah, selain ini tuh lengket Ini juga patchy Ini patchy parah Jadi ini tuh bener-bener patchy Bener-bener gak rata banget Terus aku pas renggangin bibir kayak gini Itu dia retak-retak semua Semuanya masuk ke dalam sela-sela Retak-retakan bibir aku Dari ketiga lipstick warna terbaru pixie ini Ini tuh yang paling mendingan adalah yang nomor 13 Baik dari segi warna maupun formula Oke, jadi karena aku kurang nyaman dengan warna yang nomor 15 tadi Jadi ini aku ganti pakai yang nomor 13 Yang nomor 13 ini recommended dia formulanya enak Warnanya juga cantik Nah, ketiga lipstick ini tuh Sebenernya Doe Foodnya tuh enak banget Jadi Doe Food itu adalah aplikatornya ini Jadi aplikatornya ini tuh kecil banget Jadi pengaplikasian lipsticknya itu jadi rapi Sayang banget dia yang nomor 14 sama 15nya itu Formula-nya dan juga warnanya ngaco Ya mungkin sebenernya warna itu dibuat on purpose But it's not for daily basis Kayaknya gak akan kepake untuk warna sehari-hari Oke, so far kalau misalnya kamu pengen beli yang nomor 13 Itu it's okay, kamu beli aja Tapi yang nomor 14, 15 itu You don't need to buy that Yang nomor 14, 15 itu hanya untuk special occasion aja Jadi aku gak recommended Aku recommended-in yang nomor 13 aja Tapi kalau misalnya kamu pengen iseng-iseng pake buat face painting atau gimana gitu Yang nomor 14, 15 itu useful juga Tapi yang paling mending adalah yang nomor 13 Oke, ternyata isi di dalamnya tidak se-exclusive packagingnya Semoga video ini bermanfaat So finally you reached the end of the video Thank you so much for watching Don't forget to give thumbs up and also subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video, of course Love you so much as always Bye